Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saudara-saudara sekalian Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Sering Jalan Channel Malaysia Respon Oke saudara-saudara Perkembangan terkini Mengenai pola sokongan yang ada Pada PRN 6 negeri Oke Kalau kita lihat Daripada tarikh pembubaran Sehinggalah tarikh hari penamaan calon Sehinggalah hari-hari berkempen Sehingga 2 hari bulan yang lalu Sokongan dilihat Agak condong Kepada PN Ada kelebihan kepada Perikatan Nasional Kerana pertama soal isu Hampir setiap isu yang ada Memihak kepada PN Yang membawa kepada sentimen Yang merugikan Perikatan Pakatan Harapan Sehingga 2 hari bulan Semuanya memihak kepada PN Isu kegagalan Kerajaan Madani Kemudian isu antara Saifuddin Dan Sanusi Dan macam-macam isu lagi Kebanyakannya memihak kepada PN Kemudian momentum Kita tahu Perikatan Nasional mempunyai kelebihan Mempertahankan 3 negeri di utara dan pantai timur Tetapi mereka juga mempunyai Kelebihan juga Untuk menyerang Kubu-kubu Pakatan Harapan Yang ada di Lembah Kelang Dan Di negeri 9 Kecuali Pulau Pinang yang agak kukuh Di bawah Pakatan Harapan Jadi nampak Semua momentum Isu Dan kemudian Pada ketika itu Pakatan Harapan Masih Dilanda momok Ketidakpuas hatian Pembahagian kerusi Jadi nampak agak kucar kacir Di pihak Pakatan Harapan Tetapi saudara-saudara Seperti lazimnya Pertempuran atau peperangan Akan ada counter offensive Akan ada counter attack Akan ada titik peralihan Yang membawa kepada Pihak yang berkelebihan Menjadi pihak yang Tidak berkelebihan Jadi dalam hal ini saudara-saudara Isu yang paling besar Yang Memberi inisiatif Kepada pihak Pakatan Harapan Adalah kejadian yang berlaku di bayan lepas Bayan lepas atau bayan baru Saya pun tidak ingat Di Pulau Pinang Apabila Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Atau Gerakan Dominic Lau Saya tidak tahu dihalau Atau tidak Karena dia masih berdiri di situ Tetapi telah Dilayan dengan Tidak sepatutnya Pada satu Majlis yang agak besar Majlis ceramah yang agak besar Yang membabitkan Parti Islam Malaysia Atau PAS Oke Dalam majlis berkenaan Kalau kita lihat di video-video Ada seorang Petinggi PAS Kalau tidak silap saya Mungkin Ustaz Izurin nama dia Yang Tanpa berfikir Atau entah apa-apa Telah memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan Apabila tindakan beliau Menidakkan Apa yang sepatutnya diberikan kepada Dominic Lau Telah menyebabkan Sokongan Ataupun kelebihan Yang selama ini ada pada Perikatan Nasional Lebur Oke Dia seharusnya berfikir Dominic Lau Adalah presiden Parti Gerakan Yang mewakili Sayap Bumi Putra Bukan Bumi Putra Yaitu Masyarakat Cina dan India Dan kemungkinan juga Jika pilihan raya berlaku di Sabah dan Sarawak Masyarakat Sabah dan Sarawak itu sendiri Kita tahu Di Lembah Kelang Golongan daripada Sabah dan Sarawak itu ramai Itu juga di Pulau Pinang Jadi saudara-saudara Apabila tindakan ini dilakukan Maka sentimen baru muncul Yaitu PAS Dengan ketidakmatangan politik Telah pun Menidakkan Apa yang mereka sudah raih sebelum ini Undi masyarakat Cina saudara-saudara Sudah mulai beralih Sebenarnya kepada Perikatan Nasional ataupun Muda Oke Apabila memohon bahawa DAP dan UMNO masih tidak sekufu Masih ada Tetapi sekarang ini saudara-saudara Dengan peristiwa yang kecil ini Dalam menimbulkan impak yang sangat besar Bukan saja kepada masyarakat Cina dan India Malahan saya sendiri Yang saya jujur agak condong-condong kepada Perikatan Nasional Saya merasakan ini tidak wajar Ya Kita adalah sebuah negara yang Berbilang kaum Jangan disebabkan politik berlaku hal berkenaan Cara beliau menidakkan Kehadiran Dominic Lau di situ agak Menyedihkan lah Oke Dan ini memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan Yang menjadikan tema perpaduan Sebagai motor perjuangan mereka Dan pada ketika yang sama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Sudah mula Menyusun strategi mereka Dan Sudah mula mengemaskan Mengemaskan Jentera mereka Dan hal ini menyebabkan sekarang ini Kalau ibarat perang Uhud dulu Barisan yang tadi menang sudah kucar kacir Sudah kucar kacir Sekarang ini Kalau kita lihat Dimana-mana menurut rakan-rakan saya Di lapangan Grup-grup WhatsApp Yang ada Diikuti oleh golongan Cina Sudah-sudah kita daripada etnik Cina Sudah mula berkeluaran Maknanya sokongan yang selama ini Sudah mula diraih Sudah mula nyaman dengan Perikatan Nasional Hilang Jadi kepada Perikatan Nasional Jika mereka kehilangan Ataupun kalah Karena Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Berjaya mempertahankan Selangor dan Negeri Sembilan Jangan salahkan pihak lawan Jangan salahkan pengundi Tapi ini adalah salah Ideologi politik sempit Daripada kalangan kalian sendiri Saya faham mungkin Ustaz Izuri ini tidak puas hati Beliau tidak dipilih bertanding di kawasan perkenaan Tapi dua hal yang beliau lakukan Pertama Beliau menidakkan hak seorang presiden parti Yang menjadi gabungan terbesar Dalam Perikatan Nasional Kemudian Beliau menidakkan hak Calon yang bertanding di kawasan perkenaan Jadi sekarang ini saudara-saudara Disebabkan insiden yang kecil Saya rasa sokongan Switch dan swing Kepada Perikatan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala